Halo rekan-rekan traders, kali ini saya akan membahas satu emiten yang mana menurut saya cukup menarik. Mari kita lihat dulu di sisi neracanya, di mana perusahaan ini punya aset lancar 5 triliun. Sedangkan kewajiban jangka pendek 3,4 triliun. Jadi tidak ada masalah dengan likuiditas daripada perusahaan ini jika sewaktu-waktu terjadi goncangan ekonomi. Jadi khas dan setara khas ada 1,4 triliun, di mana angka ini hampir separoh daripada kewajiban jangka pendek. Kemudian untuk total kewajibannya ada di angka 4,6 triliun, sedangkan untuk total ekuitasnya ada di angka 4 triliun. Jadi bisa dibilang debt-to-equity ratio-nya di kisaran angka 1,1, jadi itu masih bisa dibilang cukup normal untuk emiten rata-rata, di mana debt-to-equity ratio di bawah 1,5, tapi masih di atas 1 itu masih dianggap so far so good. Kemudian untuk PBV-nya, kabar gembiranya adalah PBV-nya di harga sekarang ini hanya 0,56 PBV-nya. Jadi bisa dibilang cukup murah karena di bawah 1. Nah bagaimana dengan laporan keuangannya, laporan rabaruginya? Apakah laporan rabaruginya menunjukkan suatu peningkatan? Mari kita lihat. 9 bulan pertama tahun ini, 2002, sales-nya atau omset-nya ada di angka 8,5 triliun. Sedangkan tahun kemarin, 9 bulan, itu di angka 5,7 triliun. Jadi peningkatannya hampir berapa ini? Hampir 50 persen ya. Hampir 50 persen ini, luar biasa. Kemudian laba bersih tahun kemarin itu hanya 38 miliar. Ini laba bersihnya, Anda bisa lihat di sini. Saya zoom dulu. Jadi laba bersih tahun kemarin hanya 38 miliar. Sedangkan laba bersih di tahun ini adalah 291 miliar. Dan pertanyaannya, apakah ini dihasilkan dari su lapan laporan keuangan? Coba kita lihat. Laba usaha 382, penghasilan atau beban lain-lain, ada plus atau tidak? Tidak, angkanya minus. Jadi tidak ada su lapan. Di sini kita bisa bilang ini pure karena sales-nya tumbuh pesat. Dan sehingga dia bisa menghasilkan laba usaha yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ya otomatis laba bersihnya pun akan menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sehingga dari laporan laba rugi tidak terlihat adanya su lapan-sulapan laporan keuangan. Ini pure pertumbuhan karena kinerjanya. Jadi tak heran laba bersih tahun ini itu tumbuh 673 persen berbanding tahun kemarin, 9 bulan pertama di tahun 2021. Sales-nya hampir tumbuh 50 persen juga. Seperti itu. Jadi luar biasa ya. Perusahaan ini lagi kencang-kencangnya, lagi cantik-cantiknya, lagi manis-manisnya. Bagaimana dengan harga sahamnya? Ini adalah chart monthly ya. Secara monthly, bulanan. Anda bisa lihat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, itu harganya ya mondar-mandir di situ-situ saja. Tapi, kalau Anda cek lagi laporan keuangannya, tahun ini merupakan laporan keuangan yang terbaik kalau menurut saya pribadi ya. Di mana peningkatan laba bersihnya luar biasa. Ini secara daily, harganya seperti ini, chart-nya seperti ini, di mana kalau market semakin lemas, maka harga akan bergerak mendekati support di angka 330, support kedua di 320. Saya sudah punya saham ini sejak crash 2020, di mana saya beli di harga rata-rata 214. Saya beli waktu itu karena saya melihat, ini salah satu emiten yang memiliki neraca yang kuat. Sehingga kalau pun ada crash COVID seperti itu, bagi saya dia akan bisa melaluinya dengan baik. Dan waktu pun menjawab, jawabannya iya. Perusahaan ini bisa melewatinya dengan baik. Jadi ini salah satu perusahaan yang lolos terhadap krisis, di mana pada saat krisis memang harganya jatuh. Tapi setelah after krisisnya, recovery-nya cepat sekali. Dan 214 itu masuk dalam portfolio jangka panjang saya, di mana untuk persiapan dana sekolah anak saya. Jadi dana pendidikan. Sehingga saya tidak akan take talk, tidak akan jual-beli-jual-beli, ataupun trend follower, ataupun swing trade untuk di portfolio value stock saya. Itu memang untuk hold jangka panjang. Nah sekarang bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin beli? Apakah Anda akan beli dengan buy on support? Atau Anda akan tradingkan saham ini? Silahkan berikan komentar Anda, dan bagaimana view Anda tentang emiten ini? Emiten ini, by the way, namanya adalah ELSA atau ELNUSA. Bagaimana view Anda tentang ELNUSA? Apakah Anda tertarik untuk memiliki saham ini untuk jangka panjang? Ataukah saya hanya untuk trading saja, Pak? Sampaikan view Anda, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat, ataupun belajar daripada Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.